Apa ini? Nova 6 Nova 6 nya bocor teman-teman ya Pas pesawat ini jatuh ya Hah? Amerikan Weapon? Gapan? Oke Halo teman-teman kembali lagi di Ajikman Dan di episode kali ini kita masih bermain game Call of Duty Black Ops 1 Teman-teman ya Dan seperti biasa buat kalian yang belum nonton episode kemarin Kalian tonton dulu episode kemarin supaya nyambung jalan ceritanya cuy Jadi di episode kemarin itu kita dikasih tau sama sang introgator teman-teman ya Katanya si Victor Resnov ini adalah seorang pembohong Dan kita disitu sebagai Mason teman-teman kita gak boleh percaya sama si Victor Resnov ini Gak bisa seperti itu dong Victor Resnov ini udah ngebantu kita keluar dari Forkulta di kapan hari lah ya Kita berhasil keluar dari sana Dan bisa-bisanya sang introgator ini tiba-tiba bilang kalau si Victor Resnov ini adalah seorang pembohong Waduh-waduh Perlu diselidiki nih teman-teman ya Oke kalau begitu sebelum kita masuk ke permainannya Kita masuk dulu ke sesi absen-absen gaming dulu teman-teman kita yang selalu hadir di kolom komentar Disini ada Bang Vincent, ada Bang Adian, ada Bang Febri, ada Bang Alfian, ada Iwan Setiawan, ada Pak Ari, ada Bang Arief, ada Satria, ada Rashadur Terus ada user CX2U, ada Rohmatri, ada pas... apa nih? Pasukan Bodrek ya Ya ampun namanya pasukan Bodrek Oke kalau begitu teman-teman thank you banget buat kalian-kalian yang sudah hadir di kolom komentar Semoga kalian sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezekinya aja ya Oke Kembali lagi ke pembahasan gamenya teman-teman Di ending chapter kemarin kita diberitahu sama si Mason Katanya pesawat milik Rusia atau pesawat siapalah Intinya pesawat ini membawa kargo Nova 6 ya Dia bawa Nova 6 dan dia itu ditembak jatuh oleh CIA dan katanya jatuh di daerah Laos di... Mana ya? Vietnam Laos di Vietnam teman-teman Jadi gak usah berpanjang lebar lagi Kayaknya sih kita disuruh menyelidiki tentang pesawat inilah ya Mungkin seperti itu ya Ya sudah kalau begitu langsung saja teman-teman Ini dia permainannya Oke teman-teman ini dia kita sudah ada di dalam gamenya Kau menuju ke Laos Laos Kravchenko Kravchenko Kau mencari gantung nergasi ke sini Oh... Aku harus pergi Kau faham? Kau harus membunuh mereka semua Laos Mason Kau menuju ke river Mekong ke Laos Kau mendapat panggilan dari Jason Hudson Apa dia beritahu? Hudson H... CIA Pada panggilan kargo soviet Kau mencari nomor 6 It... It went down in Laos Our team went in Apa yang terjadi? Keep hearing the fucking numbers It's a broadcast Mason A broadcast Aku gak tahu ini angka-angka maksudnya apa Tapi yang jelas angka-angka yang dimaksud itu ada sangkut paut sama Project Nova 6 ini teman-teman ya Yang sampai sekarang masih belum terungkap juga seperti... Apa hubungannya angka-angka ini sama Project Nova 6 So... Ini dia Februari tanggal 11 1968 Kalau gak salah kemarin itu tanggal 9 ya Berarti... Dua hari... Setelah episode kemarin teman-teman ini ya Kita ada di Laos... Vietnam Oke... Kita ada di camp kayaknya ini Let's go Kita selidiki teman-teman Pesawat yang ditembak jatuh oleh CIA Oke... Dan... Oke... Di sini ada beberapa tentara-tentara yang terluka Kayaknya abis perang sama Piat Kong kemarin itu ya Sog ini dia Sog Apakah kita SOG? Oh... Bukan teman-teman Jangan dibunuh Sir Oke... Oke... M-Drive Loh... Ada Resonance Sebelah kita Kau baru gak ada Resonance Sebelah kita Let's go teman-teman ini dia Kita akan cari tahu dimana pesawat... Cargol yang membawa Nova 6 itu dijatuhkan Dan ini kayaknya misi penyergapan... Para pasukan-pasukan Viet Kong teman-teman ya Pasukan-pasukan Vietnam nih Ini banyak banget loh pasukan kita teman-teman Helikopter, kapal, tarah... Banyak banget tuh Oke... Oke ini dia teman-teman Jadi kita bisa ngancurin gedung-gedung yang ada di depan dia Ini kayaknya... Oh my god lagunya bro Oke... Sepertinya video ini akan terkena copyrights Tapi... Ya sudah lah ya Yang penting ditonton mantep gitu aja cuy Uh... Aduh... Oke... Musiknya epic banget teman-teman Ya ampun... Aduh... Bentar... Masih belum biasa cuy Kita hancurkan ini apa ini... Ini truk ya... Truk ya ini ya... Aduh gak bisa dong... Uh... Oke... Dia bawa rudal teman-teman... Rudalnya mengarah ke arah kita... Let's go sebelum dia meluncurkan rudal... Kita rudal dulu acu... Ini dia... Hmm... Pemukiman-pemukiman... Para teroris-teroris ini kita ratakan... Viet Kong itu bisa disebut teroris gak sih? Atau sekedar tentara yang gak suka sama pihak Amerika teman-teman... Let's go... Oke... Artinya ada penghalang disini teman-teman ya... Inikah... Oh iya ini teman-teman... Terus diapa ini? Uh... Di rudal... Oh... Oke... Let's go teman-teman... Kita ratakan pasukan Vietnam... Uh... Ini dia... Perfect shot... Kita jatuhkan semua tower-tower musuh... Let's go teman-teman... Katanya aku pernah baca sejarah itu... Tentara Amerika pernah kalah ya... Sama... Perang sama Vietnam ya teman-teman ya... Kok bisa kalah ya... Sedangkan di game ini diceritakan... Kita mentah... Oke... Ini dia... Kita runtuhkan... Um... ZPU... ZPU... Uh... Meledak dongnya di depan kita... Hati-hati teman-teman... Kita ratakan... Rumah-rumah... KPR milik warga sini tuh... Hmm... Ada tower depan... Nice... Ini tinggal kita sama helikopter ini aja... Bagaimana cuy... Kok tiba-tiba sunyi gini pasukan kita... Let's go teman-teman... Pemeran utama tidak mungkin kalah... Oh ini ada rekan kita dari kanan ya... Kita gak sendiri... Uh... Jembatannya bisa dijatuhkan... Gila semua ini seru banget teman-teman... Wih... Wih... Waduh... Pake... Kita di RPG dari... Hmm... Kita goreng ya... Ini pasukan-pasukan Vietnam teman-teman... Biarin mereka bangun rumah lagi disini teman-teman... Mereka gak tau harga rumah mahal ya... Kita ancurin semua rumah mereka cuy... Hmm... Oh oke... Oh... Terbang dong orangnya... Let's go teman-teman... Ada pasukan kapal... Ada pasukan mobil... Ini apa nih... Apa nih... Ini apa teman... Oh rumah-rumah... Rumah-rumah... Meledak dong rumahnya... Oke let's go... Musiknya itu bener-bener... Wuhuu... Oke... Apa nih... Oh ini... Bentar... Oh ini bossnya teman-teman... Oke let's go... Ini kayaknya mini boss... Mini boss... Kita akan... Oh ya ampun ya... Nah kok kok dulu cuy... Kok kok dulu cuy... Oke kita tenggelamkan satu kapal Vietnam my friend... Let's go... Kita cari bangkai pesawat yang sudah dijatuhkan oleh CIA... Apa nih... Suara apa nih... Oh ya ada suara macut kan teman-teman... Bentar ya... Oke... Itu anak muda tidak mencapai... Hah? Aku berdoa kepada Tuhan... Tuhan itu menangis... Hah? Tapi dia tidak pernah biarkan kami melihat apapun... Oke maksudnya apa teman-teman... Tidak ketangkep atau gimana cuy... Ini bukan buah... Apa yang terjadi... Kami terlalu menangis... Oke semoga di dalam isi ini... Gak ada yang terbunuh untuk kesekian kalinya teman-teman... Let's go... Semoga bukan Sher Sun Woods ya... Dia disini udah digambarkan kayak Kapten Price teman-teman... Gak lucu kalau dia terbunuh disini sih... Oke... Terlalu suji teman-teman... Oke kata Resmau... Pesawatnya udah deket... Ravjanku udah deket teman-teman... Pesawat... Pesawat... Apa pesawatnya ada... Kravchenko di dalam isi... Oke... Oke... Kravchenko katanya ada di sekitar sini teman-teman... Ground Zero... Oke teman-teman ada di sekitar sini katanya... Baka pesawatnya... Stine... Dregobis... Kita harus menemukan ketiga orang jahat itu teman-teman... Let's go... Let's go... Kita ikuti Sher Sun Woods teman-teman... Dia lebih profesional dan penampilannya seperti Rainbow teman-teman ya... Oh... Apa nih? Sekarang... Oke... Kenapa dulu teman-teman ini serangan dadakan yang sangat-sangat-sangat tidak terduga sekali cuy... Sabar-sabar... Aduh kok susah begini... Aduh tembaknya udah bagus tapi buat lembak... Recoilnya jelek banget sih... Nice good... Lagi ya... Sabar ya... Sabar ya... Tuh ada yang lembar gerak... Oke... Oh dia sembunyi... Dia pakai gili suite dong... Nggak kelihatan teman-teman... Oh... Diratakan pakai helikopter dong... Pohon-pohon... Berjatuhan my friend... Ini dia... Ini Sher Sun Woods ini bajunya kayak tentara-teman... Teman-teman pakai ikan kepala gitu... Aku kayak susah bedain... Sniper di atas... Ada di atas... Dipon-dipon... Hati-hati... Oh ini kah? Ya shotgun... Akhirnya kita bakal pakai sniper... Hmm... Semoga aku bisa pakai shotgun... Hmm... Hmm... Mana sih snipernya? Ini kah? Oh ini teman-teman... Oke... Mereka masih menggunakan teknik-teknik berperang... Tentara Jepang di masa peperangan... Di Call of Duty World Adwar teman-teman... Jadi masih ada yang pakai spider hole... Terus sniper di atas... Oh... Oh helikopter kita... Oh kayaknya di RPG teman-teman... Let's go... Oh ini helikopter musuh cuy... Itu helikopter musuh... Oke... Nggak bentar... Ini rusuh teman-teman... Yang ada di atas-atas pohon... Ini rusuh cuy... So let's go... Spetnas... Apa itu Spetnas? Uh... Aduh banyak cuy... Banyak teman-teman di depan sana... Fokus... Fokus... Vietcong itu... Pro sama... Uni Soviet teman-teman ya... Pro sama Rusia cuy... Kabar-kabar... Mereka pakai giliswi teman-teman ya... Jadi agak susah dibedakan cuy... Ini kenapa... Uh... Maju ini aja ya... Maju ini... Oke... Tiba-tiba muncul... Nggak lucu dong... Go... Hmm... Nice... Lagi ya... Lagi ya... Teman kah? Oh disuruh... Ini mundur lah... Nah... Begini lebih baik ya... Let's go teman-teman... Ini dia... Oh... Oh... Hahaha... Let's go teman-teman... Eh itu pesawatnya ada depannya? Bentar 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 cuy... Bentar cuy... Oke berarti mereka emang... Sengaja ngelindungin pesawat ini cuy... Supaya kita gak sampai ke sana... Ke tempat itu... Itu kenapa Hinds kembali... Aku gak bisa memiliki bukti... Heidens... Heidens... Khargo harus melakukan Nova 6... Kerchenko gak akan ke masalah ini... Kharchenko gak akan ke masalah ini... Oke teman-teman... Oke ini pesawatnya ya... Ini pesawatnya ya... Ini pesawatnya... Aku akan pergi dulu... Let's go... Oke teman-teman... Jadi ini kayaknya... Terus pelan-pelan ya... Gak bisa lari... Aku tadi udah coba sekali lari dan... Ya... Easy... 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 Turun-turun pelan-pelan... Lama pelan-pelan... Seharga semua... Nyaman dong... Meledak-meledak-meledak... Oke oke oke... Akhir... Iya kita pelan-pelan teman-teman kita... Oke lah... Let's go... Kita masuk ke dalam bangkai pesawat ini teman-teman... Apakah di dalam sini ada Nova 6... Atau petunjuk-petunjuk menuju... Kraschenko... Dimitri... Steiner... Banyak awak... Awak kapal yang... Meninggal teman-teman... Apa nih... Inikah... Diapain nih... Oh... Kemicu... Oh... Oke... Nova 6... Nova 6-nya bocor teman-teman ya... Pas pesawat ini jatuh ya... Hah... Amerikan weapon... Nova 6... Lihat di sini... Mapan... Oh... Oke... Oke teman-teman... Kayaknya di... Sekitar rutan ini ada... Kravchenko teman-teman... Karena pesawat ini seharusnya menuju ke tempat Kravchenko ya... Tapi digagalin sama CIA... Oke... Let's go... Ini dia teman-teman... Berinovasi gak bisa ditemukan di pesawat ini... Karena sudah bocor pas pesawatnya jatuh... Jadi... Apa nih... Bowman Sniper... Mason... Use Channel 8... Kepatau ini... Kepatau ini... Kepatau ini... Aduh aku ini gak tau istilah-istilah itu loh teman-teman... Ya itu yang bikin... Aduh... Gamelainya jadi kurang bagus ya... Maaf teman-teman ya... Ini musuhnya mana sih... Ini musuh atau teman-teman... Jadi tembak-tembakan sama apa cuy... Oh nembakinya ke arah sana sih... Oh bentar 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 bentar... Gak apa ya... Aduh yang mana ya... Yang depan sana atau yang mana sih... Yang kita tembak... Oh dia gak tembak ke arah sini... Oke... Oke mereka semua musuh teman-teman... Let's go... Let's go mereka semua musuh teman-teman... Ternyata... Hmm... Kita ratakan... Kita ratakan... Hmm... Tuh ini sniper-sniper gaming... Ini sebenernya gak begitu jago aku teman-teman ya... Semoga saja kita bisa... Bertahan hidup... Hmm... Aduh susah... Aduh... Oke kena... Kena... Perasaan gak kena pada tadi... Oh bisa kena sih... Ini dia teman-teman... Bersembunyi kau... Oh kena ya... Hmm... Oh... Oh... Apa nih... Apa nih... Apa nih... Uh... Uh... Oke... Wah jatuh dong... Jatuh dong pesawatnya... Wah jatuh teman-teman... Bangnya pesawatnya cuy... Oke terus gimana nih... Oh... Kita ada di depan... Jatuh beneran dong... Oh tiba-tiba kita di luar teman-teman... Let's go... Ayo bangun... Woods... Bowman... Mason... Aduh... Waduh... Ketangkep dong... Oke kita masih bisa... Perlawanan kah... Gak bisa teman-teman... Mouse nya aku arah ini... Gak bisa cuy... Gak bisa aku klik ini... Aduh... Oh... Oke... Kita ketangkep teman-teman... Drago Witch... Oke ini dia kah... Oh... Kita kejar mereka... Dan ternyata mereka lah yang mendatangi kita... Kau ditangkap... Drago Witch... Aduh... Oke... Kita ketangkap... Oke... Kita diduga tewas di sana teman-teman... Kita diduga tewas di sana teman-teman... Kau pergi ke Mount Yamada... Hmm... Orang Jerman teman-teman ini... Oke... Oke... Hmm... Orang Jerman teman-teman ini... Oke 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 oke... Ini... Kau dia tau banyak... Di mana... Tentara broadcast... Oke teman-teman itu tadi adalah gameplay dari... Call of Duty Black Ops 1... Teman-teman... Gila banget cuy... Ternyata si... Si Sher Sunwood... Si Bowman... Dan Jim Mason ini... Ketangkap sama tentara Vietnam teman-teman... Oh bukan tentara Vietnam sih... Lebih tepatnya ketangkap sama Drago Witch... Dan Kravchenko lagi... Bahkan kita diberitakan... Katanya kita sudah meninggal teman-teman... Jadi kayaknya... Jadi kita ketangkapnya udah agak lama ya... Sama timeline ketika... Si Mason ini... Sedang diintrogasi sama seorang introgator ini teman-teman ya... Dan disitu itu cuma ada dua orang... Si Drago Witch sama Kravchenko... Untuk si Steiner... Steiner ini orang Jerman... Yang... Ya mereka... Dia mengkhianati Jerman lah ya... Malah memihak... Uni Soviet... Gak tau alasannya apa... Dan dia juga berperan penting... Atas terbunuhnya... Salah satu karakter ikonik... Di Call of Duty World at War... Yaitu Dimitri Petrinko... Teman-teman... Buat kalian yang penasaran... Kalian tonton saja episode-episode sebelumnya... Disitu udah aku jelasin semua ya... So... Jadi... Ya... Semoga saja... Episode besok... Ketiga karakter ini... Pasti baik-baik saja... Dan untuk si Steiner ini... Ini sedang dikejar oleh... Pelatih kita... Orang botak pakai kacamata... Kalau kalian ingat... Dia bernama Jason Hudson... Semoga berhasil ketangkep juga teman-teman... Kita akan selidiki lebih lanjut lagi... Di episode besok... Permasalahan tentang Nova 6... Dan yang katanya si... Mason ini dicuci otak... Segala macemnya... Aku masih bingung sampai sini... Semuanya semakin membingungkan teman-teman ya... Dan... Oh iya... Kan masih ada Resnov ya... Nanti... Sudahlah teman-teman ya... Aku tutup videonya... Oke... Thank you buat kalian semua... Semoga sehat-hat selalu... Dan selanjutnya... Dan seperti biasa teman-teman... Adios...